Keseluruhan ya, jadi dengan beredarnya kabar tentang MSB, MSB ini sudah berjalan mulai dari 2014, jadi 5 tahun kita sudah eksis. Dari 5 tahun tersebut, kami membayar panen kepada mitra itu sudah di kisaran 7 triliunan. Dan ketika saat ini kami harus berakhir, itu karena panen yang jelek, ketika panen jelek itu saya masih bertahan untuk bisa diperbaiki pada saat batas kuota itu tercapai. Hanya saja ketika kami tetapkan batas kuota itu April sampai September, ternyata belum satu bulan, itu kuota tidak tercapai. Ketika kuota tidak tercapai, otomatis kemungkinan, momentum saya untuk memperbaiki panen tidak terjadi. Ketika panen itu tidak bisa diperbaiki, saat terakhir kami tutup itu saja, biaya produksi yang harus kami tanggung itu seminggu lebih dari 3 miliar. Sehingga kalau kami bertahan lama, yang akan terjadi satu hari, itu kami harus menanggung beban 5 miliar. 1 miliar biaya produksi, 4 miliar itu profit kepada mitra. Ketika mitra harus, saat ini harus kami akhiri, kami sudah ada komitmen dengan seluruh mitra tentang jadwal pembayaran. Mengapa harus dijadwal? Karena dalam 5 tahun yang lalu pun kami membayar mitra 7 triliun lebih, itu adalah dari cash flow, dari bisnis-bisnis pengaman kami, baik cryptocurrency maupun trading. Untuk penyelesaian ini pun kami butuh waktu, karena kami harus mengatur, memperbaiki, bahkan menciptakan cash flow baru dari bisnis yang kami kelola. Sehingga kami pastikan, seluruh mitra tetap mohon maaf bisa sabar menerima, dan saya selaku penanggung jawab, berusaha maksimal untuk penyelesaian sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Siapa kalau ada rumor investasi atau kalau ada investasi bodong? Kalau bodong itu mohon maaf mas, itu kan satu contoh, uang yang kasih, yang saya kasih kepada mitra mungkin baru 100 miliar, tapi yang nyantol di kami 500 miliar, itu bisa dikatakan bodong. Ini, yang nyantol di kami jauh lebih kecil dari yang sudah pernah kami bayarkan. Artinya, dari upaya 5 tahun yang kami lakukan ini, kami sudah memberikan banyak manfaat kepada mitra. Sehingga sekarang pun kalau ditanya, ada mitra yang mungkin panennya masih nyantol 100 paket di kami, yang nilainya 150 juta. Bisa saja dia selama ikut di MSB sudah pernah panen 700 juta. Nah, jadi, dan itu 95 persen itu adalah mitra lama. Artinya, mitra baru itu mungkin memang belum menikmati dan ini pukulan bagi mereka, tetapi ketika kita bicara mitra lama, ini mohon maaf sebenarnya tidak ada. Ini yang dalam tanda petik dirugikan. Hanya saja, dirugikan atau tidak, manajemen MSB, dalam hal ini saya penanggung jawab, sudah memberikan semacam jadwal pemutus. Terima kasih telah menonton!